Intro Keberhasilan para alumni Universitas Gunadharma dalam menjalankan peran mereka di jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan berbagai bidang pekerjaan secara profesional menjadi salah satu indikator keberhasilan proses pendidikan yang dijalankan Universitas Gunadharma. Saat ini saya sedang bersama salah satu alumni Universitas Gunadharma yang saat ini menjabat sebagai Kepala Subdit Pengembangan Sistem Perpajakan Direkturat Teknologi Informasi dan Komunikasi Direkturat Jenderal Pajak atau yang disebut juga sebagai Deputy Director ICT. Namun sebelumnya mari kita simak profil Ibu Nuriani, Eskom MM. Nah kembali ke pertanyaan Mbak tadi mengenai pengetahuan, knowledge, skill, keterampilan, dan attitude itu sangat penting Mbak. Sangat penting. Saya percayalah teman-teman yang sukses juga di luar sana itu pasti akan setuju dengan saya bahwa pengetahuan, skill, keterampilan, dan attitude itu sangat penting. Kalau pengetahuan bisa kita dapetin Mbak. Artinya pengetahuan itu kan kita harus tahu apa, siapa, dimana, dengan siapa gitu ya. Itu lebih ke pengetahuan. Itu bisa dipelajari. Di Direkturat Jenderal Pajak ini banyak banget kita pengetahuan dan saya yakin di perusahaan lain juga pasti banyak pengetahuan. Tapi memang ada pada saat pengetahuan ini kita nggak bisa dapetin secara free gitu ya. Artinya kalau perusahaan itu bagus, dia kan ada semacam coaching, briefing gitu. Kan ada juga perusahaan-perusahaan yang menyerahkan sepenuhnya ke kita. Bagaimana kita menggali pengetahuan itu. Pada saat kita tidak dibekali dengan mentor yang bagus, ya harusnya kita sebagai pribadi punya keinginan tahuan yang besar. Istilah Anda jaman sekarang apa Mbak? Kepo ya. Kita harus kepo tuh. Saya misalnya contoh, mau bikin sistem aplikasi. Saya harus banyak berhubungan dengan Direkturat Teknis. Proses bisnisnya kayak apa. Kalau saya semata-mata hanya yang saya ketahui, pasti saya mentah banget gitu ya. Saya nggak tahu ini proses bisnis, kalau orang daftar pertama kali harus bagaimana sampai dia punya kewajiban, sampai dia memenuhi kewajibannya. Nah, saya sering tuh berhubungan dengan Direkturat Terkait Mbak. Jadi, sinergi itu harus jalan. Jadi, pengetahuan itu harus diimbangi dengan sinergi yang baik. Supaya pengetahuan itu bisa kita dapatkan. Kemudian, itu mengenai pengetahuan, knowledge ya. Jadi, memang betul ada nanti akan diberikan, tapi ada yang dalam diri kita sendiri. Itu tadi, keinginan tahuan kita harus besar secara pengetahuan. Pengetahuan. Kemudian, terkait dengan skill, itu lebih karena kompetensi, profesional. Artinya, skill ini juga harus banget-banget dijaga. Nah, untuk lulusan teman-teman Gunadharma atau yang sekarang lagi kuliah di Gunadharma, ini waktunya lah teman-teman ini harus menggali betul ilmu-ilmu yang ada di Gunadharma sekarang. Dan memasakan fasilitas yang sudah diperlukan. Betul, betul. Jadi, kan di kampus itu kan ada dosen, di kampus itu ada laboratorium, kemudian ada mentor, ada ASDOS, gitu ya. Ada tim project mungkin, seperti saya dulu, komunitas tim kerja, gitu. Apa, sorry, tim kerja, tim kuliah, misalnya kita belajar bareng. Itu harus dimanfaatkan banget, mbak. Jadi, artinya skill itu harus diasah. Dan skill itu nggak cuma teori. Jadi, dia harus juga belajar bagaimana mempraktekannya. Jadi, seperti saya, waktu saya kuliah dulu, selain saya dapet skill dari kampus, gitu ya, kemudian saya terapkan di tempat kerja, saya praktekkan. Kalau skill itu kan kalau nggak dipraktekin, kita nggak pernah tahu. Kalau attitude yang baik itu sebagai seorang profesional? Kalau attitude itu bawaan lahir, ya, mbak. Tapi bisa diasah, sebetulnya. Karakter, betul. Itu harus diasah. Artinya apa? Anak-anak menghadapi anak-anak milenial yang sekarang, dengan kita zaman dulu itu sangat budal. Tapi kita sebagai orang zaman dulu, harus bisa menyesuaikan dengan anak sekarang. Jadi, attitude itu adalah bawaan kita bagaimana menghormati sesama. Dengan atas, eh, sorry, dengan yang lebih tua, dengan seumuran, dan dengan yang bawah. Assalamualaikum, Ibu. Apa kabar? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Mbak Riza juga baik, ya. Sebelum kita berbicara mengenai karir Ibu, saya ingin tahu bagaimana perjalanan pendidikan Ibu setelah lulus dari SMA, sampai akhirnya memutuskan untuk memilih Universitas Gunadara sebagai kampus untuk menempuh jalur pendidikan S1. Panjang nih ceritanya. Jadi, memang dulu saya kebetulan orang tinggal di Jakarta, ya. Saya lahir di Jakarta. Jadi, saya di SMA itu di SMA 3, SMA Negeri 3 Jakarta. Mungkin orang sering dengar SMA 3 Teladan, ya. Karena itu tempatnya para artis sama pejabat yang sekarang. Banyaknya lulusan dari situ. Jadi, saya di situ di SMA 3. Kemudian, anak saya tiga-tiganya juga di SMA 3. Karena kita dekat banget tinggal jalan kaki dari rumah saya itu. Dekat banget karena rumah saya di daerah Setiabudi juga. Nah, waktu saya lulus di SMA 3 itu, sekitar tahun 88, ya. Dulu pemikiran saya sih cuma satu sih, Mbak, ya. Bahwa kalau kita lulus SMA, gimana caranya supaya cepat dapat kerja. Jadi, saya gimana caranya supaya dapat kerja, saya lihat-lihat nih kira-kira kalau perguruan tinggi mana yang kira-kira bisa lulusannya itu bisa dapat kerja dengan cepat. Dulu sih saya mikirnya cuma dua, berbankan sama komputer. Nah, kebetulan karena saya di SMA-nya itu A1. Dulu zamannya A1 nggak? Dulu saya A1 fisika, A2 biologi, A3 IPS, 4 bahasa. Dulu saya zaman itu. Jadi, karena saya dulu SMA-nya A1, ya, fisika, jadi saya kok lebih cocok komputer, gitu. Jadi, saya pikir saya nih pengen cari perguruan tinggi yang basis pendidikannya komputer. Nah, kalau kita ngomong komputer, dulu itu cuma satu, Mbak, yang terbersih di kita. Mungkin masyarakat juga tahu bahwa kalau kita ngomong soal perguruan tinggi komputer, yang keinget itu cuma sejenis guna Dharma, Mbak. Gitu, jadi. Jadi, saya merasa bahwa, ah, kayaknya saya pilih komputer aja. Karena kebetulan kalau A1 itu kan fisika ya. Kita lebih ke arah logik, hitungan, gitu. Jadi, saya senang komputer aja deh yang lebih cepat, gitu. Karena kita harus memilih satu perguruan tinggi yang memang menjanjikan bahwa lulusannya itu bisa cepat mendapatkan pekerjaan. Atau lulusannya itu bisa membuat wira usaha yang bisa merekrut orang untuk bekerja, gitu. Jadi, membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu... Iya, saya memilih guna Dharma. Saya pikir cocoklah kayaknya saya di guna Dharma. Dan Alhamdulillah, waktu tes gitu ya. Waktu tes, nilai saya bagus di guna Dharma itu. Dulu kan ada grading ya. A, B, C, D, gitu ya. Kalau A, nanti dapat biasiswa sekian masuknya. Jadi, lebih murah dan sebagainya. Nah, kebetulan saya masuk di A, yaudah saya ambil di guna Dharma. Selama jadi mahasiswa guna Dharma, Ibu ikut organisasi atau aktif dalam beberapa kegiatan kampus? Kalau SMA dulu saya aktif, Mbak. Dulu lagi SMA. Terita sedikit ya. Terita sedikit. Dulu saya SMA itu ikut PAS Kibra, ikut PMI, ikut MPK, malah ikut bela diri. Tapi di guna Dharma, di kuliah, saya merasa ini harus fokus. Saya harus fokus dengan kuliah. Jadi, saya nggak ikut organisasi ekskul. Tapi, kami punya komunitas. Jadi, komunitas itu, saya dan teman-teman seangkatan, gitu ya, itu sering belajar bareng. Jadi, nanti misalnya di rumah si A, nanti kapan lagi di rumah si B, gitu. Kita ada projek-projek mengerjakan pekerjaan bareng. Kan, kebetulan saya di teknik komputer, ya, Mbak. Di teknik komputer itu kan banyak terkait dengan laboratorium, terkait dengan projek-projek, seperti itu. Jadi, kita punya komunitas itu. Apakah melulu belajar? Enggak. Komunitas saya itu kadang nonton bareng. Kadang jalan-jalan kita camping bareng, gitu ya. Kadang, jadi saya, kami itu berpikiran bahwa, ini harus balance nih, antara yang otak kiri dan otak kanan. Jadi, selain kita juga belajar, gitu ya, kita juga harus membangun link, kan? Harus membangun link-link dengan orang-orang, gitu ya. Punya teman banyak, bersosial, dan sebagainya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi, saya tidak masuk ke BEM, misalnya ya. Kalau misalnya di universitas kan ada BEM, ada apa enggak. Saya enggak ikut itu. Tapi, kami punya teman-teman yang memang tempat kita untuk berbagi lah. Supaya kita juga kuliahnya jalan, tapi untuk secara sosialnya juga jalan, gitu ya. Ibu lulus tahun berapa di Universitas Bina Dara Puguna Dharma? Saya lulus 93, wisuda 94. Setelah lulus dari Universitas Bina Dara, bagaimana perjalanan karir itu? Mungkin sebelum masuk ke karir, dulu nih, buat teman-teman ya, di UGTV. Saya sebelum lulus, saya sebetulnya kerja sambil kuliah. Eh, kuliah sambil kerja, aku kebalik. Kuliah sambil kerja. Jadi, saya itu dulu, sampai semester 6, sampai semester 6 itu, kita kuliah pagi ya. Kuliah pagi seperti biasa, kemudian pas semester 7 itu, saya memang bahasa itu udah ini kali ya, udah kepengen kerja, gitu ya. Karena dari awal kan waktu milih guna Dharma, juga karena saya melihatnya yang harus bisa lulus langsung kerja, gitu. Jadi, waktu semester 7 itu, saya pindah ke kelas malam, mbak. Ya, kelas sore ya. Jadi, teman-teman, pasti, mbak juga kan yang kuliah kelas malam, kan, kelas sore, gitu. Nah, pagi sampai sorenya itu, siang, saya kontrak di salah satu media, gitu. Jadi, saya pernah kerja di media, kemudian sambil kerja, sambil kuliah. Nah, itu sebetulnya tips juga buat teman-teman yang kuliah sore sampai malam nih, bahwa sebetulnya kita bisa memanfaatkan waktu pagi sampai siang itu untuk bekerja. Selain untuk membiayai hidup kita, kita bisa bantu orang tua juga, gitu. Jadi, itu yang saya lakukan. Jadi, saya dari semester 7, udah nggak pernah dibiayai sama keluarga. Sama orang tua, ya. Jadi, saya punya penghasilan sendiri, lah. Selain saya justru bisa bantu orang tua, saya bisa membayai kuliah saya sendiri. Kemudian, saya lulus, 94, ya. Kemudian, saya lihat lagi, karena saya di media itu tadi, saya lihat tuh di pengumuman di media, ada pengumuman penerimaan pegawai negeri. Iya, terus saya ikut daftar, itu 94, ya. Jadi, lulus tuh langsung tuh, mbak. Lulus tuh, saya langsung ikut daftar. 94 itu, kemudian kita melewati serangkaian tes. Ya, mulai dari tes berkas, dokumentasi, kemudian tes, apa namanya, tulis. Ada semacam kayak TPA, TPS, jaman sekarang ya. Kemudian ada bahasa Inggris juga, ada wawancara dua kali. Jadi, itu yang kita ikuti, sampai dengan selesai. Nah, yang menariknya, mbak, itu dulu yang ikut tes itu 15 ribu orang. Iya, banyak. Jadi, kalau mbak lihat, sekarang pun, peminat untuk pegawai negeri itu kan banyak banget, ya. 15 ribu, dan Alhamdulillah, saya itu termasuk 5 persen dari yang lulus. Jadi, sekitar 670-an yang lulus. Kemudian, apa, saya masuklah ke Direkturat Jenderal Pajar. Oke. Sepertinya, berbicara mengenai karir ini akan lebih menarik lagi ya, Buya. Apalagi sampai Ibu masuk ke Kemenku, Republik Indonesia. Iya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Nuriani di segmen berikutnya. Tetap di Alumni dan Profesi. Mari kita lanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Nuriani. Oke, Bu. Sekarang kita membahas mengenai karir Ibu. Saat ini, Ibu menjabat sebagai Kepala Sudir Pengembangan Sistem Perpajakan Direkturat Teknologi Informasi dan Komunikasi Direkturat Jenderal Perpajakan, atau yang biasa disebut dengan Deputy Director ICT. Bagaimana perjalanan karir Ibu selama menjabat sebagai Deputy Director ICT ini, Bu? Ini bisa satu semester, ya. Jadi, kebetulan saya di Direkturat Jenderal Pajak kan tadi tahun 1995 ya, sudah mulai aktif. Berarti kan sudah berapa? 25 tahun ya. 25 tahun, jadi memang sudah panjang. Dulu waktu masuk, seperti tadi saya sampaikan, ada tesnya banyak. Kita 5% saja dari 15 ribu yang masuk. Ditempatkan di, dulu namanya pengelolaan data informasi dan perpajakan, gitu ya. Jadi, kita di situ sebagai pelaksana. Nah, kalau pengelolaan negeri itu kan pertama masuk sebagai pelaksana. Kemudian di situ kita dikasih, diklat, dikasih juga pendidikan terkait yang hubungannya dengan IT. Jadi, di pengelolaan data informasi perpajakan ini khusus menangani aplikasi sistem yang terkait dengan perpajakan. Jadi, user kita atau stakeholder kita itu adalah para Direkturat-Direkturat teknis yang ada di Direkturat Jenderal Pajak. Kemudian kita diajari juga mengenai jaringan, kita diajari mengenai database, kita diajari mengenai sistem membuat aplikasi, dan sebagainya. Itu selama setahun. Probis juga kita diajari. Setelah setahun, saya diangkat menjadi fungsional peranata komputer. Jadi, programmer ya istilahnya ya, programmer. Jadi, buat teman-teman yang nanti kerja nih dari lulusan guna Dharma, jangan berkecil hati. Programmer itu mulia loh. Karena kalau nggak ada kita dulu, programmer ya sistemnya nggak jalan juga kan gitu ya. Dan semua perusahaan juga pasti seperti itu. Kemudian jadi programmer cukup lama. Saya menjadi fungsional peranata komputer hampir sekitar 10 tahun. 10 tahun, jadi kemudian saya pindah ke struktural. Itu kan fungsional ya. Fungsional, kemudian saya pindah ke struktural dengan promosi menjadi kepala seksi. Di divisi yang sama, di IT juga. Divisi yang sama. Kemudian, 2 tahun kemudian, saya dipercaya promosi lagi menjadi kepala bidang dukungan teknis dan konsultasi di kanwil, di salah satu kanwil di Jakarta. Nah, itu lumayan tuh, saya 5 tahun di sana. Kemudian dari 5 tahun itu, sejak dari yang di kantor pusat ya, di divisi IT, di kanwil, itu banyak sekali pengalaman yang saya dapati. Karena peningkatan kapasitas juga kita diberikan oleh unit kerja ya, sangat bagus. Jadi, kita sering juga studi banding dan sebagainya, keluar di dalam dan sebagainya. Kemudian, saya pindah mutasi lagi, tapi masih alhamdulillah masih di Jakarta juga. Yaitu di kanwil yang menangani seluruh wajib pajak besar. Jadi, seluruh Indonesia, wajib pajak besar itu ada di bawah koordinasi di tempat saya bekerja. Itu saya hampir 6 tahun di sana. Kemudian, setelah 6 tahun, saya dipercaya untuk menjabat salah satu kepala kantor di wilayah Tanggerang. Jadi, kepala kantor ini langsung ke pelayanan. Kita menghadapi komplain wajib pajak, menghadapi kondisi di lapangan, kita menghadapi struktur di bawah kita yang lebih banyak. Waktu itu, anggota saya hampir 120-an lah di kantor pelayanan itu. Kemudian, kita betul-betul real mengetahui operasional. Jadi, kalau tadi saya di kantor pusat puluhan tahun, banyak teori dan banyak pengembangan di sisi IT. Nah, ini pada saat saya di kanwil, di yang saya bilang kantor wilayah tadi promosi, itu saya juga operasional plus juga konsep. Tapi, pas pada saat di lapangan di kepala kantor, ini berbetul operasional. Berbetul langsung berhadapan langsung dengan stakeholder masyarakat. Jadi, kita berhubungan dengan Pemda, kita ada kerjasama dengan Pemda, kita ada kerjasama dengan pihak ketiga, dengan eksternal. Kita menghadapi juga wajib pajak secara langsung, kita menghadapi anak buah. Itu menarik sekali. Menarik sekali. Dalam dunia kerja ini kan kita butuh, ada tiga hal. Sebenarnya mungkin bisa lebih dari tiga hal lain. Yang paling utama itu adalah knowledge, kemudian skill dan attitude. Menurut Ibu, bagaimana sih sebaiknya seseorang meningkatkan tiga hal tersebut, atau justru menambahkan beberapa hal agar menjadi sosok atau pribadi yang profesional terhadap pekerjaannya, dan juga mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa kita layak untuk dipertimbangkan sebagai profesionalis. Oke, tadi mungkin sedikit setelah saya di kepala kantor ya, tadi saya agak lupa sedikit, saya sekarang di kepala sudut pengembangan sistem perpajakan ya. Jadi di IT yang sekarang ini, di kantor pusat, jadi balik lagi nih ke kantor pusat. Jadi tadi kan sudah dari kantor pusat, 10 tahun lebih, kemudian ke kanwil ya, ke wilayah, kemudian ke operasional, saya balik lagi ke kantor pusat. Nah sekarang di kantor pusat ini, saya kan bisa melihat keseluruhan ya, bisa mengintegrasikan lah keseluruhan dari pengalaman-pengalaman saya itu, sehingga saya bisa lebih menciptakan sistem aplikasi yang lebih baik lah untuk jalannya Direktur Jenda Pajak. Nah kembali ke pertanyaan Mbak tadi mengenai pengetahuan, knowledge, skill ya, keterampilan dan attitude, itu sangat penting Mbak. Sangat penting, saya percayalah teman-teman yang sukses juga di luaran sana, itu pasti akan setuju dengan saya bahwa pengetahuan, skill dan keterampilan dan attitude itu sangat penting. Kalau pengetahuan bisa kita dapetin Mbak, artinya pengetahuan itu kan kita harus tahu apa, siapa, di mana, dengan siapa gitu ya, itu lebih ke pengetahuan, itu bisa dipelajari. Di Direktur Jenda Pajak ini banyak banget kita pengetahuan, dan saya yakin di perusahaan lain juga pasti banyak pengetahuan, mungkin, tapi memang ada pada saat pengetahuan ini kita nggak bisa dapetin secara free gitu ya. Artinya, kalau perusahaan itu bagus, dia kan ada semacam coaching, briefing gitu. Kan ada juga perusahaan-perusahaan yang menyerahkan sepenuhnya ke kita, bagaimana kita menggali pengetahuan itu. Pada saat kita tidak dibekali dengan mentor yang bagus, ya harusnya kita sebagai pribadi punya keinginan tahu yang besar. Istilah Anda jaman sekarang apa Mbak? Kepo ya. Kita harus kepo tuh. Saya misalnya contoh, mau bikin sistem aplikasi. Saya harus banyak berhubungan dengan Direkturat Teknis, proses bisnisnya kayak apa. Kalau saya semata-mata hanya yang saya ketahui, pasti saya mentah banget gitu ya. Saya nggak tahu ini proses bisnis, kalau orang daftar pertama kali harus bagaimana, sampai dia punya kewajiban, sampai dia memenuhi kewajibannya. Nah, saya sering tuh berhubungan dengan Direkturat terkait, Mbak. Jadi, sinergi itu harus jalan. Jadi, pengetahuan itu harus diimbangi dengan sinergi yang baik, supaya pengetahuan itu bisa kita dapatkan gitu. Kemudian, itu mengenai pengetahuan, knowledge ya. Jadi, memang betul ada nanti akan diberikan, tapi ada yang dalam diri kita sendiri. Itu tadi, keingintahuan kita harus besar secara pengetahuan. Kemudian, terkait dengan skill, itu lebih karena kompetensi, profesional. Artinya, skill ini juga harus banget-banget dijaga. Nah, untuk lulusan teman-teman guna Dharma, atau yang sekarang lagi kuliah di guna Dharma, ini waktunya lah teman-teman ini harus menggali betul ilmu-ilmu yang ada di guna Dharma sekarang. Dan memanfaatkan fasilitas yang sudah diperlukan. Betul, betul. Jadi, kan di kampus itu kan ada dosen, di kampus itu ada laboratorium, kemudian ada mentor, ada ASDOS, gitu ya. Ada tim proyek mungkin, seperti saya dulu komunitas tim kerja, gitu. Sorry, tim kerja, tim kuliah, misalnya kita belajar bareng. Terus dimanfaatkan banget, tuh, Mbak. Jadi, artinya skill itu harus diasah. Dan skill itu nggak cuma teori. Jadi, dia harus juga belajar bagaimana mempraktekannya. Jadi, seperti saya, waktu saya kuliah dulu, selain saya dapat skill dari kampus, gitu ya, kemudian saya terapkan di tempat kerja, saya praktekkan. Kalau skill itu kan kalau nggak dipraktekin, kita nggak pernah tahu. Kalau attitude yang baik itu sebagai seorang profesional? Kalau attitude itu bawaan lahir, ya, Mbak. Tapi bisa diasah, sebetulnya. Karakter, betul. Itu harus diasah. Artinya apa? Anak-anak menghadapi anak-anak millennial yang sekarang, dengan kita zaman dulu itu sangat beda. Tapi kita sebagai orang zaman dulu, harus bisa menyesuaikan dengan anak yang sekarang. Jadi, attitude itu adalah bawaan kita bagaimana menghormati sesama. Dengan atas, eh, sorry, dengan yang lebih tua, dengan seumuran, dan dengan yang bawah. Baik. Nah, selama menjadi kepala subit ini, Bu, apakah Ibu sudah merasakan bahwa inilah pencapaian saya, pencapaian karir saya? Kalau dilihat bahagia sih, udah sampai situ bahagia ya, Mbak. Tapi kan setiap manusia pasti punya ambisi juga kan, ya, gitu. Jadi kalau saya sih, Alhamdulillah sekali pencapaiannya sudah sampai di sini, gitu. Kalau misalnya memang Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih, ya lebih senang lagi. Tapi dengan adanya sampai dengan sini aja, saya sudah Alhamdulillah sekali. Karena sudah banyak pekerjaan yang sudah bisa saya lakukan, realisasi-realisasi yang bisa saya capai, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Buat saya pribadi, nggak tahu buat orang. Tapi saya pikir itu udah suatu hal yang sangat luar biasa. Dan saya pikir teman-teman di UG ini harusnya juga punya ambisi yang sama, bagaimana kita bisa bekerja ibadah, bisa-bisa bermanfaat buat orang banyak. Betul. Betulnya tetap aktifis ya, Bu ya? Iya, pasti. Pemirsa, setelah ini kita akan lanjutkan perbincangan kita, tetap di alumni dan profesi. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Nuriani. Baik, dengan perjalanan panjang karir Ibu, berikut juga perjuangan Ibu ya, sampai pada akhirnya menjadi kepala setid, itu pasti ada sesuatu yang berharga sekali bagi Ibu. Dan tentunya pengalaman itu akan lebih menarik jika Ibu share ke teman-teman mahasiswa ya. Karena pada dasarnya seperti ini, kita sebagai alumni pasti punya sesuatu yang akan dilihat oleh para mahasiswa dan juga adik-adik kelas dan sebagainya. Bagaimana menurut Ibu, mahasiswa guna Dharma untuk mempersiapkan diri mereka agar mereka siap dan mampu menunjukkan kompetensi dan kredibilitas mereka kepada masyarakat. Ya, jadi mungkin seperti tadi saya sampaikan juga, bahwa teman-teman UG ini harus serius kuliahnya, kemudian memanfaatkan betul kesempatan selama di kampus ini, ilmu-ilmu, jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya, jangan malu belajar. Pokoknya kalau kita nggak belajar, walaupun kita pintar, itu tetap kalau nggak dipraktikin nggak bisa. Jadi saya sih berharap teman-teman UG ini tetap punya motivasi, harus kreatif, harus inovasi. Apalagi di zaman sekarang ya, kita ada daring ya selama berapa, kita nggak tahu nih sampai bulan kapan kita daringnya. Nah, itu sangat memungkinkan teman-teman lupa bahwa dianggapnya di rumah WFH ini liburan. Nah, padahal ini adalah saat yang tepat untuk teman-teman menggali ilmu lebih banyak. Jadi jangan dijadikan alasan untuk, oh daring nih, jadi nggak ngerti, nggak. Itu ilmu sangat banyak sekali. Bisa juga dengan misalnya kursus-kursus, misalnya kan daring juga banyak nih kursus. Banyak yang free juga, banyak yang bayar, itu pencari yang murah-murah misalnya gitu. Jadi saya pikir, adik-adik atau teman-teman ini harus punya motivasi yang kuat, punya goals, bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan itu dengan baik, dengan skill yang kita punya. Nah, ada beberapa mahasiswa yang seperti ibu tadi ya, kuliah sambil bekerja, atau bahkan mungkin mereka punya aktivitas lain, seperti misalnya sudah menikah, atau punya usaha. Bagaimana sih cara memanage waktu yang baik agar antara kuliah, pekerjaan, atau hal-hal lain yang ditangani, bisa seimbang dan berjalan lancar? Nah, itu yang paling sesuatu ya. Karena apa? Karena kita kan perempuan, ya mbak, ya mungkin sama mbak juga kan ada pekerjaan. Jadi dukungan keluarga itu sangat penting. Jadi dukungan keluarga, anak-anak, saya selalu terbuka dengan keluarga. Saya selalu cerita apapun juga. Dan saya selalu memposisikan suami saya itu kalau di rumah adalah kepala keluarga. Ini jangan lupa nih, buat ibu-ibu yang udah punya karir bagus, kemudian buat adik-adik yang nanti mau selesai kuliah, yang perempuan maksud saya, itu mungkin harus betul-betul pasangan itu dihargai. Jadi kita harus memposisikan pasangan kita itu sebagai kepala keluarga. Jadi kita, ya tetap kalau di rumah, saya sebagai ibu rumah tangga, gitu ya. Jadi anak-anak juga bagaimana mendidik anak, bagaimana juga ke suami. Karena kan ridonya, katanya sih kalau orang muslim ya, ridonya Allah itu kan ridonya suami juga, gitu ya. Jadi mungkin doa-doanya suami, doanya anak-anak, itu yang menghantarkan kita untuk seperti ini. Kemudian ya Alhamdulillah, sambil jalan, saya kerja, suami juga kerja, dan anak-anak saya tiga-tiganya masuk di peguai tinggi negeri, gitu ya. Alhamdulillah dengan jalur, macam-macam lah, ada jalur rapat, ada jalur tas, dan sebagainya. Jadi, saya pikir ini harusnya menjadi contoh juga buat teman-teman bagaimana kita sebagai perempuan ini, jangan takut untuk berkarya. Tapi sebagai alumni Universitas Gunadharma, kebanggaan Ibu terhadap kampus Gunadharma itu seperti apa sih? Wah, sangat besar ya. Makanya saya mau diundang UGTV. Jadi, saya sangat percaya bahwa Universitas Gunadharma ini bisa menciptakan kader-kader dari, apa ya, dari lulusan-lulusan yang mengerti tentang di bidangnya. Nggak cuma di komputer ya, karena kan Universitas Gunadharma sekarang kan udah banyak. Kalau dulu kami di Stimik Gunadharma, itu kan memang ada hanya beberapa terkait komputer. Kalau sekarang kan udah banyak jurusan dan sebagainya. Saya yakin dengan banyaknya perkembangan Gunadharma di mana-mana, kalau nggak salah kan udah berapa puluh sekarang ya, Gunadharma itu, itu menunjukkan kredibilitas lah, bahwa Gunadharma itu sangat eksis dan sangat dipercaya oleh masyarakat. Jadi, saya sangat bangga. Saya sangat bangga sekali dulu pernah di Gunadharma. Kalau nggak, mbak, dulu mungkin saya nggak punya keahlian. Nah, dengan keahlian saya ini, saya dipercaya juga oleh kantor untuk studi banding, mbak, keluar negeri. Nah, saya pernah tuh studi banding keluar negeri untuk meningkatkan keahlian saya. Jadi, saya udah punya basic dari Gunadharma, kemudian saya punya basic skill-nya saya asah dengan pekerjaan yang ada di kantor, kemudian ditambah lagi. Kita, untuk pengembangannya itu adalah kita suka studi banding. Jadi, ada beberapa ke Eropa, ke Asia, juga ke Amerika. Itu pernah saya jalani juga, Alhamdulillah, untuk meningkatkan skill saya. Saya pikir kalau saya dulu nggak kuliah di Gunadharma, mungkin orang nggak, mungkin kantor nggak, iya, pintu-pintu itu seperti ini. Karena, jadi, trademark-nya, kita paham IT. Makanya kita dipercaya untuk mengikuti berbagai studi banding yang terkait dengan IT. dan tentunya dengan fasilitas laboratorium dan juga dosen-dosen pengajar yang baik, Universitas Gunadharma menjamin butuh para mahasiswanya untuk siap masuk. Betul, betul. Setuju banget. Terakhir, Bu. Bagaimana menurut Ibu, kira-kira sebenarnya alumni Gunadharma itu siap atau tidak? Siap. Harusnya siap. Ya, dari pengalaman tadi saya itu, kemudian saya lihat, saya kan terakhir kemarin ke Gunadharma juga ya, Mbak. Saya lihat dosen-dosennya, sekarang juga dosennya sudah mulai mengikuti tren sekarang ya, jadi ada materi-materi yang tidak kalah dengan PTN-PTN juga, yang menjadi bekal buat teman-teman di Gunadharma. Kemudian saya lihat laboratoriumnya juga, kemarin sempat saya kesana dengan dosen-dosen senior, saya lihat ada laboratoriumnya juga, ada pengembangan dan sebagainya. Saya yakin banget teman-teman lulusan Gunadharma dari segala jurusan ini siap untuk diterima kerja di masyarakat. Bahkan kalau bisa di zaman sekarang, nggak cuma mencari kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Saya yakin bisa, ya. Dan sepertinya Universitas Gunadharma juga sudah menyediakan jalur untuk profesional seperti itu ya, untuk mengajarkan para mahasiswa untuk bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya sebagai pekerja, tapi membuka lapangan pekerjaan. Dan apalagi Gunadharma sekarang banyak kerjasama, Mbak. Kerjasama-kerjasama. Kemudian, contohnya di tempat saya saja, di Direktur Tindak Pajak itu, sebetulnya kita bisa bekerjasama untuk menempatkan beberapa teman-teman yang mau lulus gitu ya, mau lulus bagaimana menghadapi dunia kerja supaya nggak kaget. Itu bisa juga. Karena kami sudah menerima juga dari yang lain. Nah, ini harusnya dari Gunadharma kita bisa juga melakukan kerjasama. Dan saya pikir sudah bagus kalau kerjasama dengan, kan ada ini, Mbak, ada, apa, tech center juga di Gunadharma. Nah, itu pintu masuk itu. Betul. Banyak sekali maksimal diberikan Gunadharma. Betul. Baik, Ibu. Menarik sekali ya perbincangan kita dan rasanya untuk waktu ini saja itu nggak cukup ya. Iya, seperti ini. Karena banyak sekali yang bisa menceritakan dan bahkan banyak pengalaman yang menarik yang bisa di-share ke mahasiswa. Tentunya mahasiswa Gunadharma harus tetap optimis dan terus bekerja keras dan berusaha. Juga yang paling penting adalah lulusnya harus tepat waktu ya, Bu. Harus tepat waktu. Harus tepat waktu, harus siap dan bekerja dengan baik. Saya yakin pasti Tuhan akan memberikan jalan dan berkahnya buat teman-teman semua. Amin. Terima kasih, Bu, atas kedatangan. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pendidikan selalu menjadi hal penting yang menunjang kesuksesan seseorang dalam berkarir. Bagi para alumni Universitas Gunadharma, menimba ilmu selama bertahun-tahun di Universitas Gunadharma tidak akan menjadi hal yang sia-sia selama mereka fokus dan yakin akan kemampuan diri mereka sendiri. Melalui perjalanan karir seorang Ibu Nuriani S.K.M.M., kita dapat melihat bahwa Universitas Gunadharma memiliki alumni yang berkarir sukses dan mampu menunjukkan kemampuannya di masyarakat. Sampai bertemu kembali di acara alumni dan profesi berikutnya dengan berbagai cerita pengalaman menarik para alumni Universitas Gunadharma dan karir suks mereka. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!